Intro Di video sebelumnya kita sudah mengenal apa itu aplikasi HDTX ya teman-teman ya Kita sudah belajar dari 0 bagaimana registrasi di HDTX Dan menu-menu standar ya teman-teman ya menu-menu utama dari HDTXnya Memasukkan data seperti apa ya lalu cat-cat yang ada di HDTX ya teman-teman ya Kita sudah belajar semua ada astrologi, ada human design, ada pace dan sebagainya Nah di video ini kita akan bahas yang belum sempat ter-cover di video sebelumnya ya Jadi ini ada beberapa fitur-fitur katakanlah fitur baru ya teman-teman Dan ini akan menarik banget Mengapa? Karena ini akan menjadi bagian juga dari materi akademi kita Materi akademi, seluruh akademi rata-rata ya teman-teman ya Jadi baik itu di astrologi, human design, pace dan sebagainya Ini akan mendapat upgrade-upgrade dari fitur-fitur HDTX ini bersama materi akademi nya juga Apakah itu? Nah mari kita lihat satu per satu ya teman-teman Nah ini kita live aja ya teman-teman Nah ini adalah seperti kemarin kita sudah bahas Ini ada menu-menu standarnya Waktu kita login kita akan seperti ini ya teman-teman Dan sekali lagi aku ingatkan ingat Seperti di video terdahulu Teman-teman yang baru pertama kali registrasi Ingat untuk mengedit data teman-teman di sini ya Terutama tanggal lahirnya di sini ya Karena dengan sistem baru kita tidak masukkan data di depan Tapi setelah teman-teman login So ini adalah materi-materi akademi Tetapi ini kita skip dulu Kita akan langsung masuk yang di sini kemarin ya Nah ini cat-cat divination Cat-cat metafisik yang ada di HDTX ini ya Mulai dari human design, astrologi, pace dan sebagainya Jadi teman-teman kalau mau yang lain-lain Ini tinggal klik yang di sini ya teman-teman Di paling kanan ini ada tanda panas Ada segitiga ya Segitiga ke bawah ini Nah teman-teman bisa pilih Vedic Bisa pilih Jinkis Bisa pilih Cewe Bisa pilih Cimen Dan banyak lagi numerologi dan sebagainya ya teman-teman ya Nah karena yang di sini biasanya pace Oke ini sudah kita bahas di video sebelumnya Dan ini juga adalah tempat memasukkan data Ini yang tombol warna ungu ya Warna violet ini Di sini teman-teman bisa memasukkan data tambahan Ya banyak banget ini tidak terbatas ya Teman-teman bisa masukin data teman-teman sendiri Keluarga, pasangan dan sebagainya ya Ada di sini semua ya Nah ini kita sudah bahas teman-teman Nah kita akan bahas yang kemarin Kita nggak sempat bahas di video sebelumnya ya Yaitu bagian ini teman-teman Ini notabene adalah bagian terbaru Fitur baru dari Adetix ini ya Ini pertanggal Juli di 2022 Nah ini adalah hal-hal baru yang kita tambahkan dalam Beberapa minggu terakhir ini Dan pasti akan kita update terus teman-teman ya Sehingga software Adetix ini Makin lama makin komplit Ada teman-teman yang bertanya Bukan komplit sih Bertanya kepadaku Ini Adetix ini kok jadi banyak banget ya Jadi banyak banget dan ternyata jadi rumit katanya ya Rumit banget Sebenarnya nggak rumit ya teman-teman Nggak rumit Tapi kalau komplit iya Dan mengapa kita mau buat Adetix ini sekomplit-komplitnya Karena jawabannya cuma satu teman-teman Karena ini semua berkaitan dengan materi akademi kita Ya teman-teman ya Jadi nanti kita lihat ya teman-teman ya Materi akademi kita ini Pertama pasti sudah levelnya dari dasar sampai advance ya teman-teman ya Nah di level-level yang sudah mulai intermediate dan advance Tidak mungkin hanya fiturnya itu-itu saja ya Yaitu mempelajari diri sendiri saja Nah seperti teman-teman lihat di gambar ini ya teman-teman di menu ini Ini adalah khusus adalah menu sinastri ya Sinastri atau group ya group Nah tujuannya apa di menu ini Yaitu kita sudah meningkat dari yang sini Kalau yang dari sini ini kan tentang diri sendiri saja nih teman-teman ya Tentang aku Nah misalnya kalau ini tanggalku tanggal lahirku ya ini tentang aku gitu ya Jadi ini cat astrologiku Itu tadi yang tadi ini cat human designku ya Dengan ini ada mandalanya Ya ini aku sudah mempelajari tentang diri sendiri Ini juga pace Pace adalah pace diriku ya teman-teman ya Ini kalau mau teman-teman mau ke ancient Chinese-nya ada ya Nah semua komplit ini adalah tentang aku Tetapi kita belajar divination atau metaphysik ini tidak cukup kan Hanya aku saja Jadi kita akan menjawab juga pertanyaan-pertanyaan praktis sehari-hari ya teman-teman ya Kita belajar hal-hal metaphysik dan divination ini kan tidak lepas dari pertanyaan seperti ini Ya aku sehari-hari aku berhubungan dengan orang lain Misalnya dengan pasangan atau calon pasangan ya Atau aku punya bisnis yang ada 3, 4, 5 bahkan 10 orang ya Atau aku punya keluarga ya sudah ada aku pasangan lalu ada anak-anak ya Nah bagaimana aku kan belajar Aku kan belajar human design nih Aku belajar astrologi nih Aku belajar pace nih Dan aku belajar yang lain Vedic, numerologi dan sebagainya ya Nah bagaimana aku menerapkan ilmu metaphysik ini Kedalam hal praktis Hal praktis itu adalah dengan keluarga Artinya parenting ya teman-teman ya Ke bisnis Apakah aku bisa Apakah tim bisnesku ini seperti apa ya Misalnya analisanya seperti apa Kekuatannya ada di mana Kekurangannya ada di mana Apakah aku cocok seperti sama dia gitu ya Nah itu sama termasuk juga dengan romance ya teman-teman ya Ini sebenarnya aku dan dia ini Paling cocoknya di mana dan Yang harus kita waspadai Aku gak bilang gak cocok ya teman-teman ya Kita harus mewaspadai di bagian mananya Nah ini kan ini kan sudah-sudah Tidak hanya aku seorang diri Ini saat ini sudah memasuki aku dengan orang-orang lain Nah itulah gunanya bagian ini teman-teman ya Inilah gunanya bagian ini Dan ini yang juga akan menjadi Materi kita Materi utama kita juga Fokus materi kita di akademi-akademi kita Di masa-masa mendatang ya Mulai-mulai bulan-bulan ini dan seterusnya ya teman-teman ya Karena ini penting banget ya Mempelajari memahami tentang diri sendiri Yes karena semuanya juga pasti mulai dari diri sendiri Tetapi setelah itu apa Ya tidak cukup Hanya aku mengenal diri sendiri lalu Ya sudah aku melakukan apapun untuk berdasarkan diri sendiri Enggak juga kan teman-teman kita harus memahami Dinamika kita pada saat berhubungan dengan orang lain Nah sekali lagi inilah bagian kita Konsennya disini ya teman-teman ya Inilah bagian hadetik yang akan membawa kita ke arah sana So di sinastri ini dihubungan dengan orang lain Sekali lagi ini adalah tentang romes Romes ini aku dan dia ya teman-teman ya Ini lalala family Ya ada orang tua dan ada anak-anak ya teman-teman Nah ini tinggal teman-teman masukkan pilih ya Pilih ini berdasarkan apa Berdasarkan yang sudah teman-teman masukkan tadi di sini ya Teman-teman ya yang di sini ya Di klien manajer ini Maka di sini akan keluar semua ya Di sini akan keluar semua teman-teman bisa pilih ya Nah pilih aja silahkan Nah di romes ini juga ada yang bertanya Ini kenapa ada satu klien-klien ya Bisa diriku sendiri ya Bisa orang lain ya teman-teman ya Nah tapi ini kok partnernya banyak katanya ya Ya paling gampang adalah seperti ini Kalau teman-teman sering mendapatkan klien ya Bertanya gitu ya jadi counselor ya jadi reader Nah pasti akan timbul pertanyaan dari klien ya Aku cocok dengan, aku lebih cocok dengan siapa gitu ya Kadang-kadang kan pertanyaannya seperti itu Bukan hanya dengan si A Tapi ada A, B, atau C Nah aku paling cocoknya dengan siapa ya Nah kita tidak mensugesti orang lain ya Tetapi kita memberikan insights-nya ya Reading-nya, interpretasinya berdasarkan data yang mereka berikan Nah dengan cara demikian pun kita lebih gampang teman-teman ya Membandingkan, kita coba aja langsung ya Misalnya kita, ini ada klien Aku ambil contoh teman-teman kita sendiri ya Ini kliennya misalnya yang datang ini adalah Mr. Albert Dan ini adalah pasangan-pasangannya ya Calon-calon pasangannya Misalnya ya teman-teman ya ini ada Miss Gadis, Miss Debbie, Miss Carrie, dan Miss Klara Niken ya Nah misalnya seperti ini Jadi apa yang bisa kita tampilkan? Nah ini teman-teman tinggal pilih disini ya Menurut Astrologi, Human Design, Numerologi, Fedik, atau Pace Nah kalau menurut Astrologi bagaimana caranya? Nah ini teman-teman Ini langsung tampil Mr. Albert dengan Mr. Debbie Eh sebentar, harusnya nih ya Geser pertama dulu Nah Mr. Albert dengan Miss Gadis ya Nah ini pertama tadi Jadi si A dan B Lalu A dan C Ya Mr. Albert juga dengan Miss Debbie Lalu Mr. Albert Ini semua patokannya artinya dari Mr. Albert ya Karena apa? Karena kliennya adalah Mr. Albert ya Disini ya Nah jadi semua yang pertamanya adalah Mr. Albert Jadi ini semua Jadi ini semua langsung tampil side by side Mungkin ini software satu-satunya di dunia Yang bisa menampilkan seperti ini Nah ini apa sih teman-teman? Ini adalah cat interaspek namanya ya Jadi kalau teman-teman di Astrologi itu ada aspek Aspek itu adalah perbandingan posisi ya Perbandingan posisi antar planet Nah tapi kalau aspek itu adalah di diri sendiri Nah interaspek ini adalah planet si A dengan planet si B ya teman-teman ya Jadi ini moon-nya si Mr. Albert ya Moon-nya Mr. Albert disini selalu kiri ya teman-teman Moon-nya Mr. Albert disini misalnya dengan Sun-nya Miss Gadis Dengan Moon-nya Miss Gadis Dengan Mercury, dengan Venus, dengan Mars dan sebagainya ya Sampai ke Chiron-nya si Miss Gadis ya Kalau ada membentuk aspek tertentu Maka akan ada tandanya disini ya teman-teman ya Nah tentu saja membaca tandanya apa Maksudnya apa gak mungkin kita jelaskan di video ini ya teman-teman Teman-teman akan mendapatkan penjelasan komplitnya Itu pasti di kelas-kelas akademi ya Nanti di bagian-bagian intermediate dan advanced Teman-teman akan berkenalan dengan aspek dan interaspek ini Jadi dulunya kalau teman-teman belum ada fitur haditik seperti ini Teman-teman ya Either teman-teman kita akan menghitungnya secara manual Atau kita perlu software tambahan ya Dari tempat lain ya teman-teman ya Nah dengan adanya software ini langsung seperti ini ya teman-teman Dan ini langsung bisa menampilkan semuanya Membandingkan side by side ya Nah ini kan jadi asik banget ya teman-teman ya Nah ini juga Nah ini kalau ini kuning-kuning ini apa ya teman-teman ya Ini advanced ya teman-teman ya Ini ada hubungannya nanti Untuk kelas-kelas workshop kita Yaitu past life ya Past life astrologi Kelas astrologi untuk past life dan past love ya teman-teman Jadi ini kita juga bisa melihat nih ya teman-teman ya Ini bocoran dikit Kita bisa melihat apa sih sebenarnya karmic relationship aku dengan seseorang ya Nah ini karmic relationship dari Mr. Albert dengan Miss Gadis ya Ini karmic relationship mereka seperti apa ya Nah dan sekali lagi tentu saja untuk mengartikannya detailnya seperti apa Nah teman-teman bisa ikut kelas akademi atau nanti ikut workshop ya Kalau untuk past life dan past love kita biasanya ada workshop-workshop Tentang hal ini ya Nah intinya satu hal teman-teman ini sudah beres semua Sudah jadi semua tinggal dipakai saja Nah ini satu lagi teman-teman Di bawah ini sebenarnya ada Ada sesuatu tambahan yaitu midpoint ya teman-teman ya Nah ini adalah Cat midpoint ya Sama seperti yang di atas ya teman-teman Interaspek tetapi interaspeknya Kita ke midpoint teman-teman ya Nah midpoint itu apa Itu adalah jarak rata-rata Antara sebuah Antara dua planet ya teman-teman ya Kalau ini antara sun dan moon ya teman-teman Kalau ini antara Venus dan Mars ya teman-teman Nah ini Jupiter dan Saturn dan sebagainya ya Nah ini adalah titik-titik penting ya Jadi Intinya teman-teman ya Bila misalnya nih ya Ini kan titik tengah antara sun dan moon Sun dan moon Mr. Albert Nah kalau ini membentuk sesuatu ya Sesuatu dengan planet-planetnya Miss Gadis Maka akan kita akan merasakan ya Jadi terutama Mr. Albert akan merasakan sebuah kedekatan ya Nanti ini ada artinya masing-masing tentu saja Akan merasa kedekatan, daya tarik Dan Bahkan bisa sampai bucin kata orang ya sekarang ya Istilah sekarang ya Nah ini adalah dari analisa-analisa seperti ini Jadi kita bisa Menginterpretasi dengan asik Karena datanya sudah ada Dan kita langsung visualisasi dengan ini pun Bila teman-teman paham apa ini artinya Teman-teman langsung bisa dengan cepat Oh pantesan si Mr. Albert ini lebih dekat dengan si A daripada dengan si B Misalnya ya Dia lebih terbuka kalau cerita dengan si A daripada dengan si B gitu ya Nah kalau pantesan Mr. Albert ini dengan si A atau si B Dia nggak bisa nggak sehari pun nggak WA gitu ya misalnya ya Nah atau dia kalau curhatnya pasti ke A Bukan kepada B ya Tapi kalau Untuk bertanya tentang apa Untuk bercanda untuk apa Untuk misalnya pergi bareng atau apa Lebih banyak ke B Tapi kalau curhatnya sama si A Karena apa? Dia nyamannya seperti apa Demikian pula sebaliknya ya Demikian pula sebaliknya ya Nah ini yang kita bisa lihat nanti ya teman-teman ya Nah itu dari astrologi teman-teman Ini kan masih dalam konteks romance ya teman-teman ya Nah ini kita juga bisa lihat dengan human design tentunya ya Data yang sama ini Data seluruh teman-teman ini Data yang di listing ini ya Kita bisa tadi lihat dengan astrologi Kita sekarang bisa lihat dengan human design Nah seperti apa sih Sinastri ya Relationship dengan human design Nah seperti ini Teman-teman yang sudah pernah ikut kelas akademi Ataupun workshop dengan tema relationship Ya di size define ini teman-teman akan familiar ya Dengan istilah-istilah ini ya Ada 63, ada 72, ada 81 ya Nah ini ya ada 72 juga Yang nggak ada 90 ya kayaknya ya Nah 90 Nggak kemana-mana itu ya No way to go Nah intinya ini adalah chat gabungan Jadi kalau tadi teman-teman di luar itu adalah chat aku dan chat kamu Semuanya ya Semua orang punya chat sendiri-sendiri Nah yang di sini adalah chat gabungan Chat gabungan Mr. Albert dengan Miss Gadis Kalau digabung berdua Ini hasilnya seperti apa Nah ini juga Mr. Albert dengan Miss Debbie Nah jadinya seperti apa Tentu saja ini ada artinya Dan cara mengartikannya Ini pasti beda dengan cara mengartikan bodygrab yang biasa Teman-teman yang natal chat ya teman-teman Nah tentu saja kita nggak bisa bahas di sini ya Akan menjadi beberapa sesi ini ya Bukan hanya satu sesi Ya nanti tunggu teman-teman Ikut saja di astrologi ataupun human design Kelas-kelas human design Akademi human design Ataupun workshop-workshop yang bertema relationship Ya tunggu-tunggu aja ya teman-teman Atau langsung ikut akademi juga Oke ini tentang human design ya teman-teman ya Nah tentang ini lalu tentang dengan Dengan Ilmu Dengan ilmu metodologi ya Dengan modalitis numerologi Nah ini ada Mr. Albert Nah ini seperti apa Dengan Miss Gadis Kalau ditinjau dari numerologi Ini juga akan dibahas Lebih banyak di dalam kelas-kelas Akademi numerologi tentu saja ya teman-teman Nah ini sekilas ya teman-teman Ini bagi teman-teman yang Yang sudah Yang sedang ikut Akademi numerologi Sekilas teman-teman akan Asik ya ngelihat ini ya teman-teman Karena mulai paham ya Ini baru Ini baru Membandingkan Membandingkan side by side ya teman-teman ya Dari Banyak hal seperti ini Nah di Vedic Astrologi pun bisa ya teman-teman ya Kita membandingkan relationship Tentu saja ini Semua ilmu ini pasti punya teknik ya Punya teknik yang unik masing-masing Untuk Melihat ya Melihat ke Apa ya Kedekatan Atau ke Kompatibel Kompatibilitas ya Antara aku dan kamu ya Antara A dan B Ini semua Ilmu pasti punya tekniknya masing-masing Nah ini juga bukan Bukan fonis Bukan kartu mati ya teman-teman Tapi ini Kita sediakan Kita sediakan fitur ini Bukan untuk judgment Ingat ya teman-teman Tetapi untuk Ya lebih Gampang Kita terutama lebih gampang belajar Sebenarnya teman-teman ya Lebih gampang belajar Dan lebih gampang Membandingkan A satu dengan data yang Data set Satu set data yang pertama Satu dengan set data yang kedua Dan set data yang ketiga Gitu ya teman-teman ya Ini ada Ini Manfaatkan ini Untuk utamanya adalah Untuk belajar Teman-teman ya Baru setelah itu Kita bisa manfaatkan Benar-benar Untuk lebih ke Nasehat ya Nasehat Dalam tanda petik ya Nasehat untuk diri sendiri Maupun untuk Teman-teman yang lain Nah tentu saja Ini gak bisa Tanpa punya dasar Tanpa punya dasar ilmunya Teman-teman gak bisa Mengartikan Chat ini Oh kamu cocok Oh kamu gak cocok Bahaya ya teman-teman That's very dangerous ya Sangat-sangat berbahaya Untuk mengambil kesimpulan Instant seperti itu ya Kalau tanpa teman-teman Mengikuti kelas Fedik nih langsung Wah ini ada merah Kamu gak cocok Wah ini banyak hijaunya Nih kamu cocok nih Udah Kamu Kamu jadiannya sama si ini aja Yang ini nanti Banyak perangnya nih Ya ini kamu gak cocok nih Nih ada merah-merah nih Ini apalagi merah begitu ya Gak cocok nih Enggak Enggak gitu ya teman-teman ya Walaupun itu ada kode warna Itu untuk membantu kita Tetapi bahaya Kalau teman-teman Gak ngerti Dasarnya ilmunya Seperti apa Lalu hanya menggunakan ini Sebagai pengambil keputusan Tanpa tahu dasarnya apa Bukan itu ya teman-teman ya Nah dengan pace Tentu saja bisa Nah pace ini juga Seru ya teman-teman ya Nah ini ada Si Nasri ya teman-teman Si Nasri berdasarkan pace Ya ini ada mister Seperti biasa ya Ini ada pasangan-pasangannya ya Di atas ya Mister Albert Miss Gadis Selalu dengan Miss Debbie Dan sebagainya Nah ini kita lihat Si Nasri dari dengan pace Seperti apa terjadinya Nah ini tentu Untuk membaca ini pun Kita harus Paham Dasar Teorinya Ya mengapa ini Ada A, B, C, D, F ya Apa sih ini sebenarnya Ya nanti kita pelajarin Di akademi ya teman-teman ya Di akademi pace Ini apa sih sebenarnya Dan gak mungkin Aku jelasin disini Satu persatu Tentang ilmu ini ya teman-teman ya Nanti terlalu panjang tentunya Lalu ini di bawahnya Juga ada lagi ya Informasi Jadi kita tinjau Kita tinjau itu Bukan dari satu sisi ya teman-teman Dari berbagai sisi ya Jadi gak mungkin Hanya dengan satu metode Udah Dengan satu ilmu Lalu metodenya Cuma satu juga gitu ya Enggak Jadi macem-macem Melihat Sebuah hubungan itu Macem-macem ya Jadi ini ada Magnetic Attraction Ya Dan ini ada Ini Oke Ada Ketertarikan Tapi bisa gak Jadi pasangan Dalam jangka panjang ya Ada yang Punya ketertarikan Yang Yang lumayan tinggi ya Lumayan Wah aku tertarik banget sama dia Atau dia juga tertarik sama aku Tapi belum tentu bisa Jadi Pasangan dalam waktu Atau jangka waktu yang panjang Committed relationship Nah Kita akan lihat lagi Apa sih Tanda-tandanya ya Tanda-tandanya Yang bisa Kita lihat Apakah ini Bisa Memungkinkan Committed relationship Dalam waktu yang Jangka panjang Dan Kalaupun Ini Misalnya nih Bahayanya ya teman-teman ya Kalau teman-teman Membuat Data ini Dengan pasangan Yang sekarang Sudah Teman-teman Apa Sudah commit ya Teman-teman ya Suami istri ya Atau ya Pasangan yang sudah Commit lah ya Yang sudah bertahun-tahun ya Nah pada saat melihat ini Bukan berarti Membenarkan Bahwa Menjadi judgment Bahwa teman-teman cocok Atau gak cocok Bukan Tetapi Melihat Persamaannya ada di mana Ternyata Lalu Yang teman-teman Perlu Jembatani Ada di mana Ya Semua orang itu kan Gak mungkin Klop 100% Top gitu ya Karena Karena Klopnya mungkin Di awal-awal Tapi setelah Berevolusi Hubungan itu Berevolusi Lalu banyak lagi Yang Masuk ke dalam Bagian Pasangan ini Ya teman-teman Entah itu Karir Entah itu Keluarga Entah itu Apapun Maka dinamika Hubungan itu kan Tidak seperti Semula Nah Hal inilah yang Kita perlu Waspadai Dan Kita jembatani Ya teman-teman Ya Nah Baru nanti Ini menjadi Sarana pengambil Keputusan Nah itu urusan lain ya Teman-teman Itu next Nah Jadi teman-teman Ingat Sekali lagi Jangan hanya Berdasarkan Kode-kode warna Seperti ini Teman-teman Langsung mengambil Keputusan Tanpa Memahami Apa sih Ilmu Di balik ini Ya Jadi tentu saja Ini dibuat Fitur-fitur HDTX ini dibuat Untuk Keperluan Sekali lagi Untuk keperluan Materi-materi Akademi Kita Ya teman-teman ya Jadi bukan Untuk Instan Sana-sini Gitu ya Enggak ya Sebenarnya Enggak begitu Teman-teman ya Oke Ya Kita Lihat Yang versi yang lain Ya teman-teman Nah Di bawah ini Ada Natal Plus Sinastri Kalau tadi ini Sinastri Semua Dibandingin Semua Dikomper semua ya Kalau ini ada Natal Sinastri Ini apa Nah ini Hanya dua-dua aja Dua orang-dua orang aja Nah Mengapa Ini karena Dengan cara seperti ini Teman-teman Ada chat Sinastrinya Interaspek Ya Disini Lalu ada chat Aslinya Ini chat Pribadinya Natal chat Mr. Albert Dan Natal chat Miss Gadis Ya Nah Lalu ini Interaspek Keduanya Ada disini Ya Lalu ini Yang juga Midpointnya Tadi Jadi ini Benar-benar Lebih Deeper Going deeper Ke masing-masing Orang Ke fokus lah ya Lebih ke fokus Ke masing-masing Pasangannya Ya teman-teman ya Jadi Kita bisa melihat Bukan hanya Data Gabungan Sinastri Tapi data Masing-masing Orangnya Juga terlihat Sama seperti Human Design Nah ini juga ya Teman-teman Ini sudah mulai Lebih fokus lagi Nah ini Mr. Albert Di kiri Miss Gadis Di kanan Dan di tengah-tengah Adalah Gadis Sinastri Sinastri Makeup 2 Miss Gadis Dan Mr. Albert Lalu ini juga ada Tambahan informasinya Disini ya Nah ini apa sih Dominant Channel Compromise Channel Companionship Dan sebagainya Ini tentu Teman-teman Bisa dapatkan Di kelas-kelas Akademi Lalu ini juga Numerologi Nah numerologi juga sama Teman-teman Ada A Ada B Ini ada Miss Gadis Dan ini Mr. Albert Dan Miss Gadis Ini Komplet semua Teman-teman Nah ini Cocoknya apa Cocoknya apa Nah ini teman-teman Bisa lihat Ini kan jadi Gampang banget Jadi enak banget Bila teman-teman Sekarang ini Sebagai seorang Counselor Jadi Untuk Fokus Untuk Menganalisa Masing-masing mereka Masing-masing klien Teman-teman Ini akan menjadi Asik banget Ya teman-teman Nah ini juga Asik ya Teman-teman Ini dari Berdasarkan Fedik Data-datanya Masuk semua Nah ini khusus Untuk Sinastri Juga dengan Pakce ya teman-teman Nah ya teman-teman Ini semua Sudah ada Teman-teman Jadi Ini untuk apa sih teman-teman Ini Natal Chat Teman-teman Kalau untuk yang ini Natal Chat Artinya apa Kita enggak cari Sinastri nya Tetapi kita hanya Membandingkan Benar-benar Semua Natal Chat Masing-masing orang Tadi yang ada di list Kita display Side by side Ini ya Nah ini ya Jadi kita ketahuan nih Ini terutama Buat apa sih ini Ya buat belajar Teman-teman ya Ini buat belajar Nah ada human design nya Ya Wow ini Tampil semua ya Jadi kita tahu nih Oh Mr. Albert seperti ini Miss Gadit seperti ini Ada data-data tambahan Yang kita Tadi Enggak kelihatan Jadi kelihatan Misalnya Ya ini center-center Energi dan sebagainya Ya Sama juga dengan Numerologi dan sebagainya Ya Dan Fedik juga Akan tampil Side by side semua ya Nah ini teman-teman Bisa Cek sendiri Ayo bermain-main ya Teman-teman Masukin data Dan silakan Setelah Melihat video ini Setelah menyelesaikan video ini Langsung teman-teman Boleh Eksperimen Dan Eksplore ya Tetapi ingat ya Teman-teman Bila teman-teman Belum mendapatkan dasar Dari Dari pemahaman Dari pemahaman Ilmunya Teman-teman Pakai ini Sebagai Sebagai apa ya Sebagai Visualisasi Bahwa Oh ini Seperti ini Kalau nanti di astrologi Akan bisa dibandingkan Seperti ini Tapi jangan masuk Dalam pemahamannya Lalu kita akan lihat Family ya Teman-teman ya Ini Parent 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 1 Parent 2 Ini ada Ayah dan ada Ibu Kalau Teman-teman Ada yang Clientnya Ada yang Single parent Teman-teman Tinggal None Ini kan bisa dipilih None Ini kan contoh-contoh Fun-fun Parentnya Jadi Mr. Albert Parent 2 Jadi Miss Gadis Dan Ini Anak-anaknya Miss Cari Dan Miss Debbie Ini misalnya Secara Astrologi Seperti apa Misalnya Oh Sorry Astrologinya Masih Masih Belum Masih Belum Kita Akan Release Modulnya Sebentar lagi ya Teman-teman Nanti cek aja Makanya ini Ada beberapa Modul yang belum Komplit Tapi Teman-teman Cek aja Setiap hari Setiap beberapa hari Setiap minggu Bahkan Itu sudah pasti harus ya Akan ada Perkembangan-perkembangan Di dalam ini Yang sudah jadi Ini yang di Home Yang di Human Design ya Teman-teman ya Nah Dengan Human Design Teman-teman bisa melihat Ini bagaimana Kondisi Family ini Dan Dengan numerologi Juga ya Teman-teman Nah ini juga Teman-teman bisa Lihat juga Seperti apa Family nya Ini Kita bisa Melihat Dinamika Beberapa orang ini Dengan family Demikian juga Dengan bisnis Aku cepat aja ya Teman-teman Nanti teman-teman coba sendiri Nah ini juga Tentang bisnis Ini biasanya juga Lebih Seru Karena ini Diperlukan Banyak sekali Pertanyaan-pertanyaan Tentang tim bisnis Seperti ini Yang Ya mau gak mau Kita belajar Astrologi Belajar Human Design Belajar Pace Ya kita harus bisa Menjawab Kan teman-teman ya Bagaimana ilmu-ilmu itu Diterapkan dalam Konteks-konteks Seperti ini ya Romance Family Dan bisnis Ya ini juga Contoh data Garis besar aja Bagaimana kita Melihat dengan Astrologi Nah ini Astrologi nya sudah Ready ya teman-teman Nah teman-teman bisa Lihat Ini Astrologi yang Khusus kita Koneksikan Dalam konteks Bisnis Ya jadi Ini Biasanya ini Sebuah Posisi atau Tanggung jawab Ya atau Activity Ya atau Sebuah Apa Sebuah jabatan Ya Nah Jadi ini dalam Satu tim bisnis ini Paling kuat ada Dimana Nah ternyata dalam Tim ini Yang Yang paling kuat itu Ternyata Research and development Ya teman-teman R&D nya Dan Ya malah Crisis center Crisis center ini ya Cepat tanggap ya teman-teman Ini shipping handling Semuanya ya Nah Yang paling Yang agak kurang itu Malah public relation ya Teman-teman Ya oke lah Ya untuk Untuk hal-hal yang berbau Social life dan Public relation ini perlu Ditingkatkan Jadi kita kan bisa Bisa lihat ya Teman-teman ya Nah ternyata Kekuatan kita Tim ini seperti apa Dan yang Perlu di cover Nah seperti apa ya Entah itu di cover Seperti ini Bisa dengan Meng-hire Orang lain Ya teman-teman Atau Kitanya Memutuskan Salah satu dari kita Atau salah dua Dari kita Ya Untuk mengerjakan hal itu Dengan Sengaja Dengan conscious ya Kita lihat dengan Human design Nah ini Kalau di human design Biasanya Namanya Biggie 5 ya Business group 5 ya Kalau yang di family tadi Kalau di human design Biasanya kita sebutnya Penta family ya Teman-teman ya Nah ini Sudah tersedia semua Ya Nah tentu saja Untuk membaca Cat ini Ya Hasil tabel ini Seperti apa Ini maksudnya apa sih Satu-satu ini ya Nah ini Teman-teman Silahkan ikut Kelas workshop Ataupun Kelas akademi kita Ya teman-teman Nah dengan numerologi Juga Muncul lah Ininya Teman-teman Kekuatan kita Kekuatan grup Ini ada di mana Ya Nah ternyata Yang paling kuat itu Ya ini Teman-teman Lihat aja ya Ada angka 7 Dan angka 8 Ya ini Boleh juga ya Angka 7 Angka yang Lebih spiritual Ya oke lah Ini grup spiritual Katanya ya Oke Fedik Coming soon ya Teman-teman Dan ini yang Pak C Nah kalau Pak C Ini sudah jadi Teman-teman Nah ini dengan Cara Analisa Business Group Dengan Pak C Teman-teman ya Nah ini juga Mirip-mirip ya Dan di Pak C Kita sudah siapkan Juga Analisa berdasarkan Noble Elements Ya teman-teman ya Nah ini Noble Elements Ini maksudnya apa ya 75% Segala macam ya Nah ini ada yang Diperlukan nanti ya Nanti kita Dalam tim bisnis ini Nanti kita Yang paling bagus tentu Yang paling atas ini ya Yang paling-paling atas ini Ternyata Kalau ada yang sampai 100% Itu pasti cocok Jadi Kita Secara teori Paling gampang Secara teori Noble Elements Kita akan melengkapi Elemen-elemen ini ya Menjadi Sehingga Pada saat ini lengkap Ini menjadi Apa ya Drive Ya Untuk sebuah Driving power kita Jadinya Baik ya Jadi Juga Keharmonisan Compatibility Dan semuanya Menjadi baik banget ya Menjadi luar biasa banget ya Jadi kita Secara Secara Sederhana Ya Di Noble Elements ini Kita akan mencari Elemen yang Masih kurang ya Jadi dalam hal ini Mungkin ini adalah Kayu yang Kayu yang Kayanya Yang kita akan cari Di dalam tim ini ya Nanti siapa yang menjadi Kayanya Ya ini Ini Sekilas ya Teman-teman ya Bagaimana Kita menerapkan Ilmu-ilmu Yang kita sudah Pelajari Atau kita sudah Kenal Di Hadetics ini Dalam konteks Yang Practical Yaitu dalam Konteks Hubungan Relationship Dalam konteks Family Dan dalam konteks Bisnis Ini Adalah bagian Hadetics Yang akan Kita manfaatkan Dalam materi-materi Kelas Akademi kita ya Lalu yang terakhir Sebelum kita Berpisah dari video ini Kita Aku akan Menjelaskan sedikit Memperkenalkan sedikit Tentang cycles ya Jadi cycles ini adalah Sebu Gini Kita Lahir ya teman-teman Kita lahir Ada cat lahir kita Oke Seperti astrologi Paling gampang itu Di astrologi ya Ada cat lahir kita Natal cat kita Lalu Setelah kita lahir Ngapain Oke Kita berhubungan Dengan orang lain Tadi ya Nah ini kan kita Berhubungan dengan orang lain Jadi Aku dan orang lain Akan membentuk Sebuah dinamika tertentu Yes Betul Nah Tapi selain itu juga Ya Ada momen-momen Tertentu Dimana Memang Ada sesuatu Yang terjadi Yaitu Sebuah siklus Yang terjadi Yaitu Macem-macem Siklusnya ya Nah Kalau di Astrologi Ini paling gampang Adalah Adanya Solar return Ada Saturn return Ada Uranus opposition Ada Chiron return Dan macem-macem Sebenarnya ada Jupiter return Ada Venus return Finus return Dan sebagainya ya Tapi itu mungkin Secondary ya Tapi yang utama-utama Ya seperti ini ya Solar return ini Biasanya orang akan cek Setiap Ada Mendekati tahun baru Atau mendekati ulang tahun Biasanya ya Teman-teman ya Jadi ini adalah Prediksi kehidupan kita Satu tahun ke depan Seperti apa ya Menurut solar return Kalau Saturn return adalah Di astrologi Kita Beranjak dewasa Dewasa dari Usia dewasa di astrologi itu Adalah 30 tahun Teman-teman ya Jadi 29 Setengah tahun Itu adalah Siklus Planet Saturn Saturnus Kembali ke posisi Di natal chart kita Makanya kita sebutnya Saturn return ya Teman-teman Nah ini semua Langsung tersedia Teman-teman ya Langsung tersedia Di HDTX ini Teman-teman langsung klik Maka Seperti ini ya Ini kalau data Ini pakai dataku Maka Saturn returnku itu Di 21 Juni 2002 Ya Sudah lewat ya tentunya ya Nah Jadi ini Kalau Uranus Opposition Itu ada di 2015 Kemarin Dan yang saat ini Yang Aku sedang dalam Masa-masa Chiron return ya Nah Chiron return ini ada Ada apa ya Ada Trauma-trauma Ya Teman-teman ya Ini adalah Kesempatan Healingku Yang Mungkin yang utama ya Kesempatan healingku Yang utama Di dalam Hidup ini ya Nah disini Pada saat PR-PRku Sudah selesai Nah aku akan Bisa Lebih Lebih Menjadi diriku sendiri Menjadi diriku sendiri Di masa-masa Selanjutnya ini ya So Ini ya Ini Ini ada Ini otomatis ya Dihitungnya Otomatis Teman-teman Karena Tidak mungkin kita hitungnya manual ya Teman-teman ya Ini hitungnya otomatis Dan sudah tersedia ya Dan Ini Tidak Bukan berarti pada tanggal ini doang Yang terjadi ya Enggak Ini kan Sebuah periode ya Artinya Efeknya itu Bukan hanya di tanggal itu Enggak Ya Tapi Akan Banyak ya Ini panjang ya Teman-teman ya Bisa plus minus Plus minus 2-3 tahun 4 tahun Bahkan Sampai 5 tahun Di atas 5 tahun Masih akan dalam Proses Dalam proses itu ya Teman-teman ya Siklus Siklus ini terjadi Bukan on-off Saklar dalam waktu Satu malam ya Enggak Tapi ini sebuah Fading in dan fading out Fading out Fading in Kayak gitu ya Teman-teman ya Jadi Proses ya Jadi ini kita juga Ada dari Modalities Human Design ya Teman-teman Nah ini Bagaimana Saturn return ku Bagaimana Uranus opposition ku Dan bagaimana Chiron return ku Dilihat berdasarkan Human Design Nah Kalau yang tadi Solar return Teman-teman ya Solar return ku Seperti apa Nah Ini Teman-teman yang 2021 2022 Dan 2023 Sengaja kita Baru Tampilkan yang Tahun ini Satu tahun sebelumnya Dan satu tahun Di kedepan Seperti apa Dan ini teman-teman Silahkan teman-teman Bisa menganalisa Ya Bisa menganalisa Cat-cat seperti ini Tentu pada saat teman-teman Sudah punya Dasarnya Ya Ini khusus bagi teman-teman Yang kakak-kakak kelas Yang sudah mendapatkan Ilmu-ilmu ini Ya Di kelas-kelas Di tahun-tahun kemarin ya Nah Ini Akan jadi Suatu yang Sangat membantu ya Menu ini Menu ini Yang menu baru ini Fitur baru ini Akan menjadi Sesuatu yang membantu banget Ya Tools yang membantu banget Bagi kakak-kakak kelas Yang sudah Paham Untuk Menggunakan Solar chart Solar return Dan Sutton return Dan sebagainya Bagi teman-teman yang baru Akademi yang Teman-teman peserta Akademi yang baru Tenang aja Tenang aja Teman-teman akan sampai juga Di sana Tapi Lihatlah teman-teman HDTX kita Sudah ready Sudah ready Bagi teman-teman semua Untuk Journey-nya Journey-nya Untuk fun journey-nya Dalam ilmu-ilmu Ini Ini sudah ready Dan teman-teman akan Mendapatkan pada Waktunya juga Dulu ini Kakak-kakak kelas Anda Harus Hitung manual Atau Terpaksa Menggunakan software Di luar HDTX Nah kalau sekarang Sudah ready semua Nah inilah teman-teman Yang aku bisa Presentasikan di Video ini Yang kemarin Di video yang lalu Di video yang sebelum ini Belum sempat Karena Terbatasnya waktu juga So Kita akan Bahas lagi Fitur-fitur Yang lain Dari HDTX Dan dari Robot Telegram Ya teman-teman Di Video-video Mendatang Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih